Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fionita Sertriani dengan NIM 05 03 11 82 02 5004 Disini saya akan menjelaskan mengenai integrasi dan disintegrasi Dalam rangka ujian akhir mata kuliah pendidikan keluarga negaraan Pertama-tama saya akan menjelaskan makna integrasi nasional Secara entomologi, integrasi yang berarti pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat Dan nasional yang berarti yang bersifat kebangsaan atau integrasi dapat diartikan sebagai Pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat Nasion artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya Berada dalam suatu wilayah dan dibawah suatu kekuasaan politik Selanjutnya, jenis integrasi menurut Myron Weiner dalam Ramlan Surbakti 2010 adalah sebagai berikut Yang pertama, integrasi bangsa Yang kedua, integrasi wilayah Selanjutnya, yang ketiga, integrasi nilai Yang keempat, yaitu integrasi elit masa Dan terakhir, integrasi tingkah laku Selanjutnya, dalam realitas nasional terbagi menjadi tiga Yang pertama, integrasi politik Dan yang kedua, itu integrasi ekonomi Dan yang terakhir, yaitu integrasi sosial budaya Selanjutnya, pentingnya integrasi nasional Pentingnya integrasi nasional menurut Myron Weiner dalam Surbakti 2010 Dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang berkeabsahan Legitimate merupakan hal penting bagi pembentukan negara bangsa Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan Misal, bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya Jika tadi saya membahas tentang integrasi Maka bagaimana dengan disintegrasi? Jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya Maka disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada Jika integrasi terjadi konsensus Maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseturuan dan pertentangan Disintegrasi memiliki banyak ragam Misalkan pertentangan fisik, perkelahian tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan perang Ada pun selanjutnya penyebab terjadinya disintegrasi adalah Perbedaan ideologi Setiap negara tertentu punya ideologi masing-masing yang harus juga dimiliki oleh para warga negaranya Yang kedua, demografi yang timpang Yang ketiga, iklim politik yang kurang sehat Yang keempat, menurunnya tingkat toleransi di tengah masyarakat Dan terakhir, yaitu kemajuan ekonomi yang terhambat Dari penjelasan yang telah saya sampaikan sebelumnya Maka dapat diambil kesimpulan bahwa integrasi adalah penyatuan, keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya Sedangkan disintegrasi adalah ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada Jika integrasi menimbulkan dampak kesatuan yang utuh atau bulat Maka disintegrasi dapat menimbulkan dampak munculnya konflik, keadaan tidak bersatu padu, persataruan, atau pertentangan Terima kasih telah menonton!